Intro 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 Halo, Farah Menisokin, balik lagi di Skutomotif Dan hari ini gue pengen Membahas soal velg yang tepat untuk Mercedes W204 Wagon Atau touring gue Wah Jadi pertama beli tuh velgnya kan standar Dapetnya yang standar, ya gak? Terus gue berpikir bahwa Anti banget gue sama velg standar ya Bahkan Luxio gue tuh gue pake velg yang Beda Eh, sekut, ya gak? Makanya Hal yang dipikirin pertama kali dari gue Ketika membeli sebuah mobil Adalah velg Itu ibarat sepatu Jadi yang bikin orang patah leher duluan adalah Ketika melihat velg duluan Kalau menurut gue ya, di mobil Nah, jadi velg itu menurut gue tuh Sebuah Hal yang wajib Pertama kali dilakukan untuk Memodifikasi mobil Gitu, hehehe Gopar velg Hilman Hehehe Asoy Oke Jadi sekarang gue lagi pake Velg Yang menurut gue ini salah satu velg Yang selalu cocok dipake di mobil apa aja Selain TE37 Kalo kata orang TE37 itu gak pernah salah Benar Tapi menurut gue LASR ROTIFORM LASR Ini juga salah satu velg yang gak pernah salah Dipake di mobil apapun Oke Pertama Velg ini gue taro di BMW E39 gue Yang wagon Terus abis itu gue taro di BMW X3 gue Abis itu taro di Alphard Dan sekarang gue taro di Mercedes W204 Wagon Wow Semuanya ganteng cuy Ganteng Karena menurut gue tuh Yang bikin ganteng adalah Ini nih Tutup dopnya Ada baut-baut yang gak keliatan Karena ada piringan lagi disini Dan model tuh kayak apa ya Kayak Jaring laba-laba gitu Kayak kue leker Hehehe Enggak, enggak, enggak Lebih tepatnya adalah kayak tutupan limbah Enggak Yang di jalanan tuh Yang keluar kura-kura ninja Nah Itu tuh tepat tuh Enggak Ini dia nih Roti form LASR 19 inci Enaknya lagi adalah Velg ini double PCD Jadi bisa dua Jenis PCD ya 5-1-20 yang pertama Buat BMW Dan satu lagi 5-1-1-4 Buat Mobil Jepang Nah kalau Mercedes ini kebetulan 5-1-1-2 Biasanya 5-1-1-4 ke 5-1-1-2 tuh Masih bisa masuk Gitu kan Dan center boardnya Dan center boardnya Lobang di tengah ini Pas sama mobil ini Jadi Velg ini nih Velg yang gak bakal pernah gue jual Karena kalau misalnya gue beli mobil apapun BMW 5-1-1-2 bisa Jepangan 5-1-1-4 bisa Mercedes 5-1-1-2 bisa Jadi ini velg Sekut banget lah Enggak Ini deh velg ini Enggak LASR 19 inci Ini itinya 35 Iti itu adalah jarak dari velg ke ini ya Ke apa namanya Ke Sumbu roda gitu Jadi ketika itinya semakin kecil Itu semakin besar dagingnya dibelakang velg ini Gitu lah ya penjelasan awam lah ya Semakin kecil dagingnya dibelakang velg ini nih Itu semakin itinya semakin besar Gitu Jadi kebetulan W204 ini membutuhkan iti yang besar Gitu kan Bawaannya iti mobil ini adalah 40 sekian 45 kalo gak salah ya Tapi dipake velg Yang itinya 35 Blet Pas gak perlu pake spacer lagi Tuh rata Set Nah disini gue pake ban 25-35 235-35 Dan memang Agak Ini ya Agak apa namanya Agak ngotak sedikit ya Dan gue pilih ukuran ini karena Melindungi bibir velg nih Ini pernah gue bahas di W204 Yang sedan kok Kenapa gue pilih ban ini Ban murah tapi skot lah ya Ini gue pake ban akselera Nah Tapi permasalahannya adalah Karena bibirnya yang Agak mengotak Jadinya agak nyerot Disini Jadinya harus gue Apa namanya Rolfender Di Om Danet Makasih Om Danet Rajanya Rolfender Terus gue langsung Spuring Gue agak chamber sedikit ke dalam Set Kira-kira Satu derajat Doang lah Jadi cuma dikit doang Dan aman Jadi Misal dipake tuh ngebut Di jalanan yang bergelombang Dalam keadaan ngebut Jadi kayak Seng Aman Gak nyerot Dan ini fitting harian Yang menurut gue sempurna banget Gitu Tapi apakah gue cukup puas Dengan velg ini Kenyataannya adalah Enggak Karena gue adalah gofar BM Hilman Alias banyak mau Gitu Meskipun velg ini nih Velgnya gak pernah bosen Karena apa Yang pertama Sekali lagi Velg ini gak pernah salah Karena cocok banget gitu kan Yang kedua Velg ini Bisa dipake yang namanya Aerodis Kebetulan gue punya aerodis Kalau lu nonton video-video gue sebelumnya Yang BMW Yang Alphard pasti tau Aerodisnya kayak gimana Dan itu sekut banget cuy Dan inilah dia Hasil Aerodisnya Zat Wih Pake Aerodis Jadi tambah Sekut Gak Ini Warna awalnya putih Terus gue cat Pernah cat Gue cat hitam Terus gue pernah cat Oh gak 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 Akhirnya cat silver lagi Tapi yang kerennya dari Aerodis ini adalah Kalo misalnya lu klik websitenya Rotiform Itu bisa memilih gambar Grafisnya Buat ditempelin disini Yang lu bisa Cetak sendiri Atau misalnya lu punya desain lain Lu bisa gambar apapun disini Itu yang sekutnya cuy Jadi kayak Biar lu banget gitu Iya Ini dia nih Sekut sih Sekut banget Asli sekut banget Cuma sekali lagi ya Kan gue BM ya Gue Far BM Hilman ya Sebanyak mau ya Gue tuh beli ini Beli apa namanya Velg Lumayan rare Velgnya Dan velg ini Biasa dipake di Bunyi-bunyi seng Biasanya velg Waduh Velg Dan gue Eit Orang lagi ngangkat Velg itu sekut dibandingkan velg yang ini Let's go Kita ke Diwan Eurovolution Nah sekarang gue ada di Eurovolution nih Always Tempat langganan gue Kalau misalnya mau ngucet velg Amal repair ya per velg Masih bareng diwan Wehehehehehe Hehehehe Wan Siap Nih velg wajah seterasek He-he 18 inci He-he He-he Pelg agak jarang sih Katanya gini Wan Katanya yang sering ada tuh Bukan beli dari Mamat nih Gue beli dari Mamat Riverside Katanya yang ada di pasaran tuh yang 5 hole nih kan 10 hole nih Iya Haa Oke Sama Biasanya Eee Yang ada bautnya Eee Ini kan hidden hardware nih Berarti baut di dalam nih? Bautnya di dalam Tapi tetep teripis Gitu Teripis Iya Nah Kan juga mau celong-celong Padahal kan Lagi musim yang agak-agak rata nih Bener Hahaha Tapi disini belum terlalu musim deh kayaknya Iya pokoknya Di luar iya Skinny namanya skinny Iya kan Bahkan di luar tuh sampai segini-segini ya Jadi di luar tuh liftnya disini Face-nya di atas Face-nya di atasnya dari lips Iya Bener Jadi face-nya tuh lebih tinggi dari lips Biasanya di VW Gold VW Gold VW Gold Iya Iya Bisa dibilang kayak zero lips ya Iya bener Zero lips ya Bener Nah ini ojek secerosek Gue pengen Paduin di Mercy Wagon gue Nah Ini kan warna gold kan Agak riskannya Untuk Apa namanya Untuk Velg mobil gitu Tapi masih jadi favorit orang-orang Kenapa ya Tuan? Hmm Warna gold sendiri sih sebenernya Udah ada di velg-velg Yang udah ada nama kayak OZ Sama BBS BBS ya Kalo buat pelek Eropa Iya Tapi kalo buat pelek Jepang Itu biasanya di work Wheels sama SSR Oke Sama Advan Iya Jadi mereka tuh bikin line up pelek baru Mereka keluarin warnanya gold Namanya race gold sih Race gold ya Yang populernya race gold Haa Terus silver biasa Haa Gun metal sama black biasanya Haa Jadi bisa dibilang sih warna ini mungkin Ehm Masih netral kalo buat gue ya Iya Iya Gold kan warna yang agak riskan ya Bener Tapi kalo dimasukin ke mobil apa aja Dan warna mobil apa aja Masih masuk Karena gini Ehm Kalo gold ori dari pabrik Itu kan Pasti bener ya warnanya Iya Betul Gak mungkin salah Karena gold ini agak aneh Campuran warnanya Jadi kalo misalnya dia gak sama sama pabrik Itu malah jadi aneh Nah Bisa terlalu kuning Bener Atau terlalu coklat Nah Jadi kan sebelumnya kan Awalnya kan silver nih ya Ehm Ehm Polis 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 ada gue Polis ya kan Terus Dijadikan warna gold Ii Sebenernya gold itu gak boleh sembarang gold ya Jadi gue udah menyiapin Ehm Gue punya BBS RS sebiji Baru Itu warna gold Iii Sama OZ Super Turismo sebiji warna gold Nah itu baru emang Jadi gue kalau misalnya ngecat gold Itu gue patokannya dari situ Kalau ngeplus cat Jadi gak akan kekuningan atau gak akan kecoklatan Betul Karena kalau misalnya sembarangan gold juga Jadinya rada aneh nih Pasti aneh sih Pasti aneh ya Musti gold Goldnya harus ngepas gold pabrikan Iya gold pabrikan Tuh Makanya gue ke dia nih Soalnya dia lumayan ngerti nih Bukan lumayan ngerti lagi Emang kerjaannya dia Iya Iya Hahaha Anu disitu gue kerjanya Apa kerjaannya Nah Apa namanya Dipolice lagi nih Yoi Kalau bibir pasti polisi Kalau ini Bibir pasti polis Dan selain ngerjain cat Diwan udah pasti Kalau nonton video gue sebelumnya itu Dia itu apa namanya Pelek-pelek repair Apa namanya Penyok 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 segala macem Dan bisa ditunggu gak nih Bisa Yang gak bisa ditunggu Cuma restorasi Oke Restorasi kayak ngecek Kan kalau ngecek kan betul Dikerok dulu Betul Betul Terus dipoksi dulu Betul Betul Terus disini tinggal Kalau pengok-pengok bisa deh Kalau penyok bisa Tuh Direpes Penyok bisa Retak juga bisa nih Tuh Alamaknya ada semuanya nih Instagramnya Eurovolution ya Thank you Bisa lo telepon bisa lo dateng langsung Buat ngobrol-ngobrol segala macem Kalau misalnya lo punya pelok yang pengen di repair Atau restorasi Bisa langsung kesokin aja Eh Thank you Thank you Nih kalau untuk ngecek Segini nih 4 biji Berapa duit Paling satu koma sekian lah Satu koma sekian tuh ya Kalau repair nih 4 biji di repair total Kalau repair Biasanya kita ngecek dulu Diputer Jadi misalnya pelek ada peyang nih Kalau ada peyang kita press Kalau nggak ada peyang Kita bilang customer Kalau nggak usah di press Jadi cuma di chat Kalau ada peyang paling Startnya dari Rp 175.000 Cuma Oh Sekut Nega Dan gue paduin sama ban ngotak nih Ya Ini Yokohama Advan ya Advan 2353518 Itu gue pake roti foam Ini 25535 Itu roti foam 235 40 35 Oh 35 3519 Oh ini 19 Ya secara dimensi sih Iya mirip-mirip Masih sama Kayak nggak Jadi ngotak Kayak nggak Ini apa namanya Ceper harian Miti 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 Konsep-konsep ban-ban ngotak nih Kemarin kan udah ban narik betot celong di 39 wagon Pake Altina tuh Iya Altina bikin madanya juga Nah sekarang kita coba aliran baru Aliran baru nih Yaitu Skinny Lip sama face sama Tapi ban yang ngotak Ban yang ngotak Kayak nggak Kita lihat nih hasilnya di wagon gue kayak gimana Kombinasinya hitam Gold Sama nanti dog merah Iya Jadi kan gue lagi mau bikin Ini kan sebenernya ada dog di sini nih Yang akan dipake di sini Tapi kayaknya kurang Dose deh Kurang kurang Warang hitam tuh kurang Kalau misalnya merah tuh kayaknya sekut banget nih Nanti kita lihat hasil kayak gimana Iya Kita pasang dulu Yuk Jadi di mobil sebelumnya tuh kan pake spacer nih Ini Biar pas rata sama bodi Tapi karena gue pake ban yang ngotak Yokohama Advani Ova Kayaknya nggak pake Spacer ya mas ya Pas sih kayaknya ini Kita coba lockit dulu Gue yakin banget ya Gue yakin banget ada banyak orang yang pasti bilang Bang mendingan velg yang lama bang bang Mendingan velg yang ini bang bang Mendingan velg yang itu bang Tapi selalu tau ya kan gue punya banyak velg ya yang ukuran untuk Si Mercyway 204 ini Gue punya BBS RS Gue punya BBS CH Original semuanya Gue punya Strosec Gue punya SSR Gue punya roti foam segala macem Dan kapanpun gue bisa ganti velg ini Di mobil ini Mungkin tiap hari ya kalo gue bosen Ya sudah selesai hari ini Setting velg di Eurovolution Jadi masih agak sedikit kurang pas fitmentnya Mungkin gue akan tambah spacer sedikit lagi Khususnya buat yang kanan depan Nah Dan gue akan Ini kan soal di chamber 2 derajat ya Jadi gue akan balikin mungkin ke 0 Siapa tau lebih sekut Gitu Oke Jadi sekali lagi Terima kasih yang udah nonton sekutomotif kali ini Sampai jumpa di sekutomotif ini Gue depan Berisik amat sih Salam Jepol ke Jepit Jepol Jepot Jepol Ini Kita Ikaro Tm Dimpa P Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe Sekut cuy